Hi everyone, it's me Mona Lisa, welcome back to my channel Hari ini aku mau review 10 lip tint battle yang aku punya Hari ini aku mau review itu ya finishnya kurang lebih kalau gak satin, itu glossy Aku bakal bahas urut dari yang aku paling gak favorit ke yang paling favorit Dan bakal aku kasih tau juga kenapa yang ini aku suka dan lainnya itu aku gak suka Plus nanti aku juga bakal kasih rank mana yang paling pigmented menurutku Dan mana yang paling bikin bibir lembab Aku juga bakal kasih tunjuk nanti sih video pas aku pake di bibir tuh kayak gimana Tapi gak semuanya aku rekam di satu hari yang sama ya Soalnya kalo gak liat deh say bibirnya Yuk gak usah lama-lama lagi aku bakal langsung mulai aja reviewnya Yang pertama rank terbawah itu didudukin sama Hannah Sweet Tindorable Lip Stain Shades yang aku punya itu Dreamy Shades yang aku punya si Dreamy Dia tuh warnanya kayak nude gitu Nude brown dan ada sedikit warna hint peachy-peachy tonenya Sebenernya ini bukannya jelek sih Tapi aku kayak ngerasa dia itu kayak don't do much to my lip Cuma kayak ngasih warna sedikit terus yaudah Tapi kenapa aku masukin di review hari ini Karena ini tuh harganya super murah Kayak cuma Rp20.000an Dan diantara kelas Lip Tint lain yang harga itu juga Rp20.000an Menurut aku tuh ini udah one of the best gitu quality-nya Teksturnya dia tuh watery gel dan kelema itu emang di bibir kayak bare lips sensation Dan memang pas aku pake tuh berasa ringan banget sih kayak gak berasa pake apa-apa Dia itu kalo menurutku kayak kurang menghidrasi bibir Tapi kayak mau dia play beberapa kalipun tetep gak bikin kering gitu loh Terus gak ada feel sticky-sticknya sama sekali juga Mungkin bisa dibayangin ini tuh kayak pake air yang ada pewarnanya gitu kalo dipake di bibir Buat yang bibir pecah-pecah atau yang bibir kering kalo menurut aku sih pake ini aman banget sih Gak meng-emphasize garis-garis halus di bibir Tapi gak bikin blur juga jadi kayak bener-bener cuma ngewarnain bibir aja gitu Stainnya aku bakal coba tunjukin aja di tangan jadi supaya lebih jelas Ini satu kali swatch Stainnya beneran ada di dia staining walaupun ukurannya dia tuh cuma harga Rp20.000an Tapi ini masih keliatan ya stainnya Kalo finishnya sih aku ngerasanya dia finishnya glossy yang natural gitu Lebih kayak satin finish Dan ini aku udah pernah cobain pake sehari di waktu yang berbeda dari hari ini obviously Waktu aku pake selama berkali-kali dalam satu hari Aku gak ngerasa dia itu bikin patchy lama-lama Dan stainnya juga tetep rata gak kayak ngumpul di tengah bibir doang gitu Overall sebenernya aku gak terlalu suka sama ini Tapi yang aku suka dari dia adalah quality dia oke untuk harga Rp20.000an Kalo seantinya dia ampe harga Rp56.000 kayak yaudahlah Aku gak bakal beli bye bye Tapi berhubung untuk harga Rp20.000an menurut aku qualitynya ini udah one of the best So makanya aku include dia di video hari ini Oke next up itu dari Dear Me yang saya ngertin Chats yang aku bahas hari ini bakal dua Yang satu warna nude itu warna Dear Kyla Dan warna darknya aku bakal bahas Dear Ellie Si Dear Me ini sebenernya udah pernah aku bahas sih di video sebelumnya yang ini Yang ngomongnya masih kayak robot But anyway dia itu sebenernya waktu baru di apply fine-fine aja sih Ada sedikit menghidrasinya Tapi memang gak terlalu berasa sih Cuma setelah di reply beberapa kali Nah itu tuh baru mulai keluar penyakitnya Lama-lama di bibir tuh jadi kayak kering Dan waktu aku kayak gini bibir ini Gitu Kayak ada gel yang kelampi-kelampi gitu Especially di bagian tengah bibir Dan itu tuh lumayan keliatan Padahal aku pakainya warna nude ya Finishnya juga awal Awal di play tuh sebenernya glossy yang natural gitu Tapi lama-lama tuh Padahal belum aku pake makan Belum pake maskar Jadi dia belum transfer kemana-mana Dia tuh secara otomatis turun sendiri gitu loh Kayak mengering sendiri Oh MBTW kenapa juga aku bahas hari ini Dua shades yang nude sama yang dark Karena menurut aku tuh pigmentnya tuh lumayan jomplang sih Yang nude sama yang warna dark Pigmentnya buat yang warna nude tuh Mulut aku kayak kurang meng-cover pinggiran bibir gitu loh Kayak masih keliatan Sedangkan kalo buat yang warna darknya Ini kayak lumayan meng-cover banget sih pinggiran bibir Stainnya aku bakal tunjukin juga di tangan Ini yang Dear Kaila ini yang Dear Ellia Ini aku coba swatch Keliatan gak kayak jomplang banget gitu loh Yang nude tuh hampir hilang Gak nge-stain Sedangkan sih yang warna darknya tuh kayak nge-stain banget Strong banget gitu Tapi ya walaupun si Dear Risa ini stainnya bagus banget Tapi nanti waktu udah di-preber kali-kali di bibir tuh Dia jadinya kaya-kaya gini nih Ini semoga keliatan ya Polingkut fotonya disini Kayak di bagian tengah bibir tuh kayak ada garisnya gitu loh Bagian bibir yang standing dan bagian yang gak standing tuh bener-bener kayak kepisah gitu loh Kayak ada garis pembatasnya gitu Terus pigmentnya juga makin lama dipakai tuh Makin kayak masuk ke bagian garis-garis halus bibir doang gitu loh Gak nge-stain rata Jadi ya itu juga sih Kenapa aku taruh dia di dua rang terbawah Karena dia tuh pigment dan standnya sebenernya bagus Khususnya buat warna darknya Tapi dia tuh keliatan banget bikin patchy Dan bikin bibir juga keliatan kering tuh Kalau udah dipakai berkali-kali Next product aku punya dari Y.O.U Ini keluaran terbaru yang mereka Cloud Touch Juicy Thin Shed yang aku punya itu bubbly peach Dia tuh kayak medium red Dan ada sedikit hint kayak peachy tonenya Kalau secara shade sih menurut aku bagus ya Teksturnya watery gel Dan di bibir tuh bener-bener rasa super ringan banget Ada sedikit feels kayak moisturizingnya Tapi gak ya too much Kalau dari tekstur sama shade Sebenernya sih aku suka sih sama warna-warna Cloud Touch Juicy Thin ini Tapi yang bikin aku naruh dari peringkat belakang Itu karena penyakitnya dia sih hampir miris sama Dear Me tadi Kayak setelah beberapa lama dipakai di bibir tuh Dia kayak ngering sendiri gitu loh Makin lama juga makin keliatan jelas Kalau dia patchy Buat ngeblur garis-garis halus bibir Menurut aku ini agak kurang ya Kalau pigmentnya Aku sih suka pigmentnya nice Buat pikiran bibir gelap itu Menurut aku lumayan meng-cover dengan baik Masih agak keliatan Tapi paling gak gak yang bikin bibir gelap tuh makin gelap gitu loh Cuma tetep ya pigmentnya menurut aku tuh masih agak kurang rata Masih kayak nge-standnya di tengah doang Terus pigmentnya aku mau tunjukin juga Seperti biasa di tangan aja biar terkeliatan Ini aku swipe pake tisu doang ya Tuh Standingnya nice loh Sebenernya pigment sama standingnya sih gak jelek sih dia Cuman ini tuh cuma bagus kalo bibir kalian tuh dalam keadaan mulus Kalo bibir kalian cracking atau ada keringnya gitu Menurut aku ini gak bakal bagus di bibir kalian sih Jadi dia tuh kayak gini ya Ini aku ada foto aku pake seharian Dan bibir aku waktu itu lagi ada pecah-pecahnya Tadaaa Sedikit patchy kal jadinya Jadi itu kenapa ketaruh dia di urutan belakang-belakang Karena dia tuh bagus Kalo kalian bibirnya itu dalam keadaan mulus Gak kering atau cracking Next Itu ada Azarin Yang kualitas panas sama Real Velvet Ini baru launching juga kemarin Baru launching tapi ini udah hype banget Kayak langsung terjual tuh di Shopee 10 ribu plus-plus gitu loh Kayak wow Tinted lipic cake Sejaht yang aku punya itu cream puff Mulut aku ini perfect nude color kalo kalian mau bikin base ombre gitu sih Teksturnya gel to cream Agak sedikit berat buat hitungan lip tint Dan dia tuh ada sedikit powdery feelsnya gitu Ini kenapa di urutan belakang-belakang juga Karena aku ngerasanya dia itu kurang ringan buat ukuran lip tint Dibanding lip tint ini tuh lebih kayak Grogression antara lip farfetch sama lip tint glossy gitu loh Di bibir sih berasanya gak kering sih Cuman kayak tetep kurang monstrous aja sih buat ukuran lip tint menurut aku Tapi buat ngeblur violence di bibir tuh menurut aku lumayan ngeblur sih Pigmentnya menurut aku untuk ukuran lip tint ini bagus banget sih Buat meng-cover pinggiran bibir gelap Aku tuh ada problem pinggiran bibir gelap kan Dan menurut aku dia tuh lumayan bisa sih nge-cover dengan bagus Walaupun tetep keliatan ya Nama itu sih juga lip tint Gak akan misalnya se-cover lip velvet sama lip cream yang matte Cuman aku lumayan amaze aja sih Karena aku jarang banget nemu lip tint Apalagi warna nude itu bisa cover pinggiran bibir gelap Padahal dia bukan lip cream matte Finishnya sih untuk ukuran lip tint glossy Menurut aku agak kurang glossy ya Ini lebih mengarah ke velvet Kayak dari finish velvet dinaikin sedikit gitu loh Terus ini standnya kalo di tangan Oke loh dia lumayan staining sih Padahal ini warna nude lho Even kemarin aku coba pake di bibir Dan menurut aku standnya dia tuh rata Gak yang patchy di tengah Cuman ya sayangnya finish dia menurut aku Agak kurang glossy sih kalo buat hitungan lip tint Oh sama satu lagi dia tuh kalo udah dipake agak lama di bibir Dia tuh bakal menggelap gitu wartanya Kayak oksidensnya lumayan banyak Terus dia tuh aku ngerasa ada kayak sedikit wangi vanilla gitu Terus aku pake Oh dan satu lagi kekurangan dia tuh Tutupnya agak sedikit oglek-oglek Gampang kebuka Pake ke toal dikit tuh Gak kebuka Next itu ada dari Jekyll Ini yang collab-annya sama Spy X Family Tinted Lip Clouds Shies aku itu yang Eclipse Dia itu kayak warna deep dark red Dan ada sedikit hint ke coklatannya Menurut aku ini warnanya juga cakep banget sih Dan pigmentnya dia itu menurut aku juara banget Buat cover pinggiran bibir gelap menurut aku tuh bener-bener kayak oke banget gitu loh Hampir kayak pake lipstick Kayak kalian bisa liat di video yang aku ikut ini sepigmented apa di bibir Dan dia stand-nya menurut aku lumayan rata Aku tuh jalan banget sih nemu lip tint yang warnanya dark Tapi dia tuh stand-nya bisa rata Dan gak cuma ngumpul di bagian tengah bibir disini doang gitu loh Walaupun setelah aku reply beberapa kali Dia kok tuh baru mulai kayak menggumpal di tengah gitu Tapi kalian harus di-close up Baru kalian tuh bakal keliatan kalo dia ada gumpalan gitu di tengah Ini aku coba tunjukin stand-nya di tangan supaya lebih jelas Tuh liat gak tuh pigmentnya kayak Luh Tuh Gila gak tuh gokil Ini tuh pigmentnya rada mirip kayak Kalo kalian pernah beli Luce Prime Littinnya yang lama Itu rada mirip kayak gitu Tapi versi lebih ringannya gitu loh Kalo teksturnya aku ngerasa dia itu tekstur yang gel Tapi yang agak thick gitu Tapi gak terlalu thick Di bibir sih aku ngerasa dia kayak sedikit menghidrasi Kayak sedikit ngelembapin bibir Tapi not too much Cuma bener-bener kayak ringan banget Di bibir tuh kayak gak ngerasa ada rasa sticky-sticky lengketnya gitu Ini nyaris perfect sih menurut aku Cuman kurang di point Setelah di-replay beberapa kali Dia tuh mulai keliatan ada sedikit patchy Meskipun sedikit sih gak terlalu yang ternotis banget Next ini dari Luxe Crank Ini yang versi upgrade dari Liptin Lamedia Ultralight Lip Stain Yang siat yang aku punya tuh wine Sama siat satu lagi aku juga beli warna knitnya Ini yang warna persimon Aku bakal coba tunjukin video aku pake yang warna wine dulu Ini tuh warnanya kayak deep dark red gitu ya Dan ada sedikit kayak hint keunguannya Kalo menurutku Aku udah cobain versi baru sama lamanya Dan menurut aku beneran berasa sih bedanya Kalo yang lama itu kalo kalian pernah coba Itu kayak pigmentnya tuh lebay banget ya Hampir kayak liquid lipstick daripada kayak Liptin Bagus sih Tapi aku beli Liptin tuh dengan harapan Standing dia tuh gak yang lebay banget It's not bad but it's not what I'm looking for Nah kalo yang ini tuh menurut aku Pigmentnya oke banget sih Oke gak lebay Tetep untuk hitungan Liptin Dan dia itu termasuk yang strong Tapi gak yang lebay gitu loh Buat cover pinggiran bibir gelap Menurut aku ini masih oke juga Dan kebetulan kemarin Karena aku juga beli warna persimonnya Dia tuh warna knit pinkish gitu Dan menurut aku ini masih oke juga sih Buat cover pinggiran bibir gelap Padahal warna knit loh Secara tekstur aku ngerasa sih Juga ada berubah Dia kayak sedikit lebih watery gitu gelnya Tetep gel Tapi gel yang lebih watery lagi Setelah yang lama Di bibir juga berasa kayak dia tuh lumayan menghydrate Gak ada kayak sensasi stiki-stiki lengketnya gitu Dan lumayan sih buat ngeblur Garis-garis halus tuh lumayan keblur Kalo standnya aku bakal tunjukin lagi di tangan Supaya lebih jelas Ini yang persimon Ini yang white Eh coba swipe Standnya mantep loh Tuh Even sih warna persimon Ini yang warna knit Dia juga standing loh di tangan Ini definitely gak selebai lip tint yang lama sih standingnya Terus kemarin juga aku coba pake beberapa kali Buat yang warna darknya especially Ya semoga keliatannya digambar ya Tapi aku ngerasanya sih Waktu aku pake berkali-kali dalam sehari Ya ada Dia ada sedikit patchy-nya Ada sedikit penggupalnya di tengah Tapi bener-bener patchy-nya tuh dikit Gak separah si Dear Me yang tadi Menurut aku versi ini patchy-nya masih bisa ditolere lah Next product itu dari Bare & Bliss Ini udah produk lama juga sebenernya Tapi bagus banget Ini yang peach makes perfect lip tint Chest aku itu yang brave enough Dia tuh warnanya soft rosy pink gitu Dan ini tuh bener-bener cakep banget Kayak warna bibir natural yang pink gitu loh Sebenernya dari rank ini keatas Lip tintnya tuh hampir gak ada yang aku komplain gitu ya Cuma dari aku mungkin yang bikin dia kalah saing sama lip tint lainnya Itu pigmentnya mulut aku agak terlalu sheer buat aku sih Karena pinggiran bibir aku tuh kan gelap ya Dan mulut aku dia itu agak sedikit kurang Meng-cover pinggir bibir gelap Cuma mungkin yang pinggiran bibir yang gak gelap Menurut aku bakal bagus-bagus aja sih pake lip tint ini Kalo dari tekstur aku ngerasanya dia tuh kayak gelang agak thick gitu Dan aku tuh bener-bener ngerasain banget sih Dia tuh kayak emang ada skincare emang hidrasi bibir Ada sedikit ngerasa lengket Sebenernya bukan lengket juga sih Kayak kalo kalian pake pelembab di bibir gitu loh Agak berasa kayak gitu Cuma gak yang sampe kayak pake lip balm sih Buat bibir kering sebenernya ini sih oke sih Tapi kalo misalkan bibir sampe pecah-pecah Menurut aku mungkin agak susah pake ini Perlu dibantuin dulu pake lip balm atau sejenisnya Finishnya menurut aku glossy Dan glossinya tuh yang lumayan keliatan sih Agak-agak kayak kalo kalian pake lip gloss Tapi pakenya tipis-tipis banget gitu loh Standnya aku bakal tunjukin di tangan juga tuh Standnya ada sih cakep sih Cuman aku nyari stand yang agak sedikit lebih strong dari ini Mulutku ini agak sedikit terlalu soft sih buat aku Next product aku punya dari Something Ini yang Ombrella Lip Totem Theme Ini kayaknya lip tint favorisi Juta Umat sih Tapi emang sebagus itu guys Warna yang kupunya itu Nicola Ini warna nude soft pink gitu Ini dari sini beneran susah banget reviewnya Karena bagus-bagus semua Mungkin komen aku buat dia Cuman dari segi pigmentnya Menurut aku ini sheer Bahkan lebih sheer daripada si Bare Embrace tadi Memang sih yang aku beli itu warnanya nude pink Tapi menurut aku ini agak terlalu sheer sih Even buat warna nude Dan menurut aku ini pigmentnya kurang strong sih Buat meng-cover pinggiran bibir gelap Pigmentnya tuh agak-agak kayak kalo kalian pake tinted lip balm gitu loh Jadi bener-bener kayak cuman ngewarnain sedikit doang Efek moisturizer tuh berasa banget Dan menurut aku dari semua lip tint aku review hari ini Ini tuh yang moisturizer paling berasa gitu Bener-bener kayak aku abis pake lip balm Terus aku timpa pake lip tint Nah feeling tuh persis kayak gitu rasanya Buat dry lips even buat yang bibirnya lagi pecah-pecah Menurut aku bakal ke banget tuh banget sih pake ini Buat garis-garis self di bibir Apalagi bakal halus banget pake ini Stainnya juga bakal kutunjukin nih Ini yang tadi stain-nya Bare & Bliss Ini stain-nya si something Keliatan gak? Dia bener-bener kayak sheer balm gitu loh Hampir gak keliatan di tangan But the good news is Aku udah coba pake ini seharian juga Dan aku reply berkali-kali Dia tuh stain-nya rata Dan bahkan sama sekali gak ada patchy-nya di bagian tengah bibir sini Finish-nya juga menurut aku bagus banget sih Dari antara routine aku reviewer ini Dia tuh finishing-nya yang paling glossy sih Even lebih glossy daripada si Bare & Bliss tadi Kayak next runner up Itu dari Sika Ini yang Glow Thin Ini baru aja keluar juga Kalo gak salah bulan kemarin Chef yang aku punya itu Sika More Ini tuh warnanya kayak My lips for better fix pake banget Kayak warna rosy pink Dan ada sedikit hint mouthy-nya Ini tuh teksturnya kayak gel tapi yang tic gitu Cuma pas dipake di bibir sih Aku gak ngerasa dia berat atau lengket-lengket gitu ya Karena walaupun dia tekstur gel yang tic Tapi pas dipake di bibir itu Dia kayak langsung ngeresep gitu di bibir Jadi berasa yaudah kayak bibir kalian Kalo lagi dalam keadaan sehat gak kering tuh kayak gitu Ini nyaris jadi my most favorite lip tint Tapi sayangnya dia tuh pigmentnya masih kalah Sama peringkat pertamanya Yang bakal kau sebutin nanti Dan buat comfort pinggirin bibir gelap Menurut aku masih agak sedikit kurang Masih agak keliatan gitu Finish-nya glossy tapi glossy yang natural Gak se-glossy something tadi Lebih kayak satin finish gitu aja sih aku ngerasanya Selainnya aku bakal tunjukin di tangan lagi Tuh Kekilatan gak ini cakep banget loh warnanya Please aku bakal suar Ini gak ada misal waternya ya Standnya masih oke sih Dia standing tapi tetes soft gitu Dan aku juga udah cobain ini dipake seharian Aku reply berkali-kali Dan stand dia itu rata dengan sempurna Wah bagus banget ya ini Gak cuma standing di tengah Atau cuma masuk ke garis-garis bibir gitu loh Pokoknya rata Bener-bener kalo pake ini tuh kayak definisi my lips but better gitu loh Dan the winner of this year Lip tin batteries Ini dari Raveline yang stand plum tin Ini lip tin no wonder viral banget sih Dan masih sold out ya Padahal ini udah barang lama banget Cheese yang aku punya itu shy Dia tuh kayak medium brown dan ada sedikit peachy-peachy tonenya Buat dijadiin base ombre Menurut aku cheese ini juga masih oke sih Tapi kalo aku lebih suka buat pake dia berdiri sendiri Karena menurut aku warnanya itu kurang life buat jadi base ombre Tapi kalo buat dipake sendiri tuh bagus Yang aku paling suka dan kenapa aku juga favoritin banget Karena dia tuh buat hidrasi Buat ngutupin garis-garis halus di bibir oke Tapi pigmentnya juga oke Jadi kayak kombinasi seimbang yang sempurna gitu loh Pigmentnya menurut aku ini lebih pigmented dari Sika punya Tapi moisturizer-nya tuh juga hampir kayak pake something gitu loh Masih tetep di bawah something Something itu beneran kayak pake lip balm ya Kalo ini enggak, nggak kayak pake lip balm Tapi still good enough gitu buat ngeblur garis-garis halus Buat bibir yang cracking juga menurut aku ini masih oke Kalo bibir aku kan juga termasuk yang tipe yang kering Tapi pake ini tuh lumayan jadi mulus gitu loh Jadi bisa dibilang dia ini kayak something ombrella Versi pigmentnya dinaikin Tapi hidrasi diturunin sedikit Teksturnya dia tuh gel yang termasuk thick Tapi pas dipake di bibir tuh lumair aja gitu Berasa sih ada sedikit ngelembabin Tapi nggak yang sampai sticky-sticky annoying gitu Buat pinggirin bibir gelap menurut aku ini juga masih oke sih Finisnya juga oke banget sih menurut aku Dia tuh glossy tapi yang natural Mungkin bisa dibilang tengah-tengahnya finishing satin sama lip gloss ya Dan yang terpenting dia itu stainnya rata Nggak nge-emphasize garis-garis halus di bibir Dan nggak patchy di tengah doang Dia tuh bener-bener rata satu bibir Stainnya juga bagus banget ga sih ini aku bakal tunjukin tuh Lihat nggak dia sepigmented apa ini aku coba lip ya Tuh Keliatan nggak sih Menurut aku ini stainnya hampir ya selevel sama si Sika Cuman yang bikin dia menang dibanding Sika Kalo paling pigment sih mulut aku sih asalnya punya ini Kayaknya paling pigmented ya Next yang lumayan pigmented juga Menurut aku dari Luxe Clank sama Jacket Itu juga pigmented banget Kalo kalian mau cari yang ngelembapin banget Dan nggak peduli sama pigmentnya Menurut aku something is the winner sih Ini no debate udah lip tint paling lembut dari semua yang pernah aku cobain Kalo yang paling balance dan kenapa aku pilih jadi favorit Menurut aku itu si ravelline Karena pigmentnya itu oke Tapi lembabnya juga dapet Nyamarin banget garis-garis bibir halus Jadi dia tuh kayak dapet gitu loh lembabin iya Pigmented iya Kalo aku nyari lip tint definisi yang aku cari tuh kayak punya ravelline gini sih Oke so itu dia untuk review kali ini Hope you guys like it Seperti biasa Kalo kalian suka Jangan lupa klik subscribe And hit the like button And also follow me on instagram At memonelisya pake double N And i'll see you guys on the next video Bye bye